Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Film Bala 2019 yang dibintangi Ayusman Kurana ini Menceritakan tentang anak songong yang punya rambut tebal dan berkilau Kemudian menyadari bahwa dia menderita kebotakan dini Dia mencoba untuk mengatasi keadaannya dan mengikuti setiap saran aneh yang ada untuk menumbuhkan rambutnya kembali Sebelum lebih lanjut, mari kita sapa dulu penonton yang selalu support channel ini Terima kasih untuk Keling dari Rembang Aulianur Kalimantan Kedawan Gombol Brebes Ina Romantika dari NTT Paris Cilenyi Prof Mambay di Sungai Pagar Kampar Muharif Palembang Erwin Ciamis Asraful dari Sampang Wira dari Mataram Novi Comel Purworejo Sunengsi Indramayu Nengdea dari Rangkas Bitung Juga buat kakak yang ingin disapa mimin Silahkan tulis nama dan alamat kalian di kolom komentar 13 komentar pertama akan mimin sapa di video berikutnya Baiklah, tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya Inilah Balmukun Sukla alias Bala Anak alai dari Kampur Yang sering mengajak gurunya yang botak Dia bangga terhadap penampilan dan rambutnya Anak alai ini tergila-gila dengan syaruhan dan menggunakan gayanya Untuk menarik perhatian semua wanita Kecuali Latika, tetangganya sendiri Bala memberi Latika permen rokok Agar mau meminjamkan buku catatannya Tapi Latika melihat bukunya itu Malah Bala kasih ke Seruti Latika marah dan mempermalukan Bala Jika ingin mengesankan Seruti Harusnya Bala menulis catatannya sendiri Di Perpus, Bala memarahi Latika Yang menggagalkan aksinya untuk Seruti Bala bahkan mengatai Latika Untuk jangan bermimpi menyukai Bala yang tampan ini Karena Latika seperti abu gosok Namun kebanggaan rambut lebat dan muka tampan anak alai ini Terkena penyakit ahin Di usianya ke 25 tahun Rambut Bala hilang 45% Karena mengalami kebotakan Sekarang dia terlihat seperti 40 tahun Setelah kehilangan banyak rambutnya Dia juga kehilangan Seruti Pacarnya dari SD Karena penampilannya yang sekarang Namun Bala sudah bekerja Sebagai pemasaran produk kecantikan kulit wanita Dia juga rutin mengisi stand-up komedi Di sebuah kafe Sedangkan Latika Telah menjadi seorang pengacara Lalu bibi Latika Memaksa penakannya itu Hadir di acara promosi Pemutih kulit Bala Latika sudah berdamai dengan kulit yang gelap Namun dia masih dendam dengan Bala Dan mempermalukan Bala Di depan kliennya Sehingga tak satu pun Yang mau membeli produk Bala Akibatnya Bala mendapat teguran Jabatannya pun turun Diganti Farun Yang penampilannya lebih fresh Dibanding dia Bala lalu meminta saran temannya Untuk mengatasi rambutnya Yang semakin botak itu Jakcik memberinya saran Menggunakan wig saja Tapi Bala ingin rambut asli Yang tumbuh lebat di kepalanya Ternyata ada Pak Bacan Tetangga Bala Yang mendengar keluhannya itu Bacan akan membantu Bala Mendapatkan rambut lebatnya kembali Pertama Bala harus sering membalikan tubuhnya Agar aliran darahnya Mengalir ke kepala Tapi malah membuat lehernya kecetit Kedua Bala harus mencampurkan Minyak arak Zaitun Kelapa Dan biji ramni Sedangkan Vihan Adik Bala Harus mengoleskannya Masih belum berhasil Bala harus mengoleskan Telur mentah Dan bawang blender Di kepalanya Lanjut cerita Bala mendatangi Jakcik kembali Karena dia akan bertemu wanita Yang dijodohkan untuknya Jakcik pun memberinya Bubuk semir Agar terlihat sedikit Melebatkan rambutnya Namun si wanita ini Gagal suka Setelah melihat semir Bala Luntur terkena air Bala tak putus asa Dia mencoba saran Dari sesepuh Agar mencampurkan kotoran kerbau Dengan sperma banteng Vihan sudah tidak kuat lagi Dia tak mau lagi Membantu kakaknya mengoles Kebotakan Bala Bukanlah masalahnya Dan intinya Dia udah gak mau lagi Titik Jadi mau tak mau Ayahnya sendiri Yang harus mengoleskan Campuran menjicikan itu Masih tak putus asa Bacan membawa Bala Ketempat implantasi rambut Selain rambut kepala Akan dicabut Dan ditanam Di kepala yang botak Cuman Karena tangan Dan dada Bala Tak berlambut Mau tak mau Mereka harus mencabut Rambut ketia Atau rambut otongnya Bala tak mau Tumbuhnya pasti akan Keriting di kepalanya Tapi setelah dipikir-pikir Bala akhirnya mau Rambut otongnya Dipindahin ke kepala Meski keriting Jagjit akan meluruskannya Namun tak lama Pelanggan lain datang Untuk komplain Kepalanya lecep-lecep Sedangkan dokternya bilang Itu semua karena pria itu Menderita diabetes Jadi penyembuhannya Agak lama Bala pun gak jadi Transplantasi Karena dia juga Menderita diabetes Bala emosi Dan membuat kerusuhan Di geng rumahnya Ayah memarahinya Tapi Bala balik Memarahi ayahnya Yang memberinya Gen kebotakan Dan penyakit diabetes Semua ini salah ayahnya Yang tak menjaga Penampilan dan kesehatan Sehingga diharus menerima Sebagai keturunannya Itu melukai hati ayahnya Saat Bala bekerja Atasannya bilang Farun akan dibawa Kelaknau Untuk mengendorse Parimisla Celeb TikTok Yang selalu viral Parimisla adalah Celeb favorit Bala Yang setiap hari Dia tonton Tak lama ayahnya datang Memberikan hadiah Rambut palsu Ayahnya memang sangat Lapang dada Dia tetap ingin Memberikan anaknya Kebahagiaan Bala pun meminta maaf Atas perlakuannya Yang kasar itu Esoknya Bala melihat Farun yang sedih Dia baru saja Pdkd dengan cewek Kalau dia Kelaknau Takutnya ceweknya Akan mutusin dia Bala mengambil Kesempatan itu Dia menawarkan diri Pergi Kelaknau Menggantikan Farun Tanpa membuang waktu Jagjit memasangkan Rambut palsu itu Sehingga besoknya Bala pun pergi Kelaknau Dengan penuh Percaya diri Bala sangat senang Akhirnya dia bertemu Dengan idolanya itu Bala ikut nimbrung Saat Pari Membuat video TikTok Lalu dengan modal Rayuan masa kecilnya dulu Dia bisa memikat Hati Pari Mistra Dengan mudah Dan melakukan Banyak kolaborasi Video dengannya Semakin hari Mereka semakin dekat Bahkan Bala Sudah berani Minta ihihi Singkat cerita Bala harus kembali Ke kampur Dengan ceria Seperti Babang Tampan Ini dia bukan Lelucon Kota lagi Melainkan Pusat Perhatian Atasannya pun Mengembalikan jabatannya Dan membiarkan Karirnya melambung Bala tetap Membantu bibi Mengedit foto Latika diam-diam Namun Latika Tetap mengejeknya Dia tahu Rambut Bala Tak mungkin asli Malamnya Pari mengapeli Bala di lapangan Sepi Dia kesal Gak jadi nyium Bala yang terus Menghindarinya Lalu Bala bertanya Bagaimana jika Suatu hari Pari mengetahui Kekurangannya Pari malah Menunjukkan foto Temannya Yang punya Suami botak Pari ingin Menyaingi temannya Karena benar lagi Dia akan menikahi Bala yang punya Rambut lebat Bala menyetujuinya Tapi dia takut Pesta pernikahan Bala akan datang Membawa kehancuran Untuk hidupannya Karena Pari Ingin Bala Bergaya rambut Long Pompadur Padahal kenyataannya Dia botak Tak punya Rambut lebat Keesokan harinya Bala gugup Hendak menyampaikan Kebenaran dirinya Pada Pari Tapi Bala Tak bisa mengatakannya Jadi Kesepakatan Pernikahan pun Dilanjutkan Dengan restu Kedua Keluarganya Ayah kecewa Harusnya Pari tahu Kekurangan Bala Sebelum pernikahan ini Diadakan Bacan dan Jagjit Juga menyayangkan Hal itu Tapi Bacan berkata Tidak masalah Jika otong Bala Besar dan kuat Namun Hamin tiga Bala malah Mengetik Pengakuan Kebotakannya Untuk Pari Itu membuat Jagjit kecewa Meski Jagjit Berusaha Mencegahnya Pesannya Sudah terlanjur Terkirim Bala mengira Pari Tak menerima Apa adanya dirinya Nyatanya Pari malah Menelpon Sehakan-hakan Kondisinya Baik-baik saja Jagjit Dan Bala pun Senang Masalah mereka Telah tuntas Singkat cerita Tiga hari Cepat berlalu Dan pesta Pernikahan Pun digelar Dengan meriah Bala terlihat Bala terlihat Bahagia Sampai tetangganya Sampai tetangganya Bertanya Apa yang dikirim Bala Untuknya Tiga hari Yang lalu Bala baru sadar Dia salah Mengirim pesan Untuk Pari Ke Babu Preswari Bala jadi lemes Kurang larutan Cap Bada Ternyata Pari Belum tahu Kebenaran Tentang dirinya Tapi pernikahan Sudah selesai Digelar Di lain sisi Latika sedang Bertemu Dengan Hendra Lelaki yang Dijodohkan Untuknya Waktu itu Dia benar-benar Menyukai Latika Tapi dia Minta maaf Karena ibunya Bersikap Kaget Melihat Latika Semua itu Karena foto Instagram Latika Dengan aslinya Jauh berbeda Latika bingung Dia tak punya Instagram Jadi Hendra Pun menunjukkan Profilnya Di saat yang sama Bala khawatir Apa yang harus Dilakukannya sekarang Bala mendekati Pari Namun Pari Menarik rambutnya Bala mengira Pari akan marah Namun Pari Sudah mengetahui Semuanya Sayangnya Semua itu Hanya hayalan semata Faktanya Pari sudah tidur Sepuluh menit Yang lalu Kalama Latika Datang marah-marah Dia teriak-teriak Tak terima Bala selama ini Diam-diam Bersekongkol Dengan bibinya Mengedit foto Dan membuat Akun Instagram Tanpa sepengetahuannya Latika sudah Berdamai Dengan kulit hitamnya ini Dia tak pernah Mempermasalahkan Apa yang melekat Di tubuhnya Jadi dia menyinggung Kebotakan Bala Yang ditutupi Rambut palsu Dan membohongi Banyak orang Agar menyukai Penampilan Bala Dia akan Latika Membangunkan Pari Yang langsung Kecewa Dengan suaminya itu Pari pun Memastikan kembali Dan itu Membuatnya Semakin kecewa Dia mengemasi Barang-barangnya Dan pergi Dari rumah Bala Bala Membututinya Lalu menjelaskan Kondisi yang sebenarnya Intinya Dia tak ingin kehilangan Pari 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 merasa ini semua Tak adil untuknya Dia ini model Setiap dia posting Akan ada banyak like Dan komentar cantik Untuk dirinya Pari merupakan siswa Di bawah rata-rata Dan tidak bisa Memasuki profesi lain Selain hanya menjadi model Penampilannya adalah Segalanya untuknya Perhatian dari banyak orang Adalah sumber Penghasilan Dan kehidupannya Jadi dia tidak salah Jika menginginkan Suami tampan Yang tidak botak Bala pun Berniat pergi Tapi dia akan Menunggu Pari Kembali untuknya Dari sini Ayah Bala bersyukur Meski dia botak Istrinya tak pernah Meninggalkannya Sekalipun Sedangkan Bala Semakin galau Menunggu Kedatangan Pari Kembali Lanjut cerita Bala masih Berstand up di cafe Namun kali ini Ceritanya sedih Dan tak membuat Orang tertawa Melihat itu Latika merasa bersalah Ini mendekati Bala Yang sedang merenung sedih Untuk minta maaf Namun maafnya Ditolak mentah-mentah Bala semakin galau Karena besoknya Ia mendapat surat Pengajuan Sidang perceraian Karena Pari Merasa tertipu Bala pun memberikan Surat itu ke Latika Jika Latika Benar-benar Merasa bersalah Ia harus menangani Kasusnya Latika pun setuju Namun sorenya Kasus penipuan Bala itu Sampai ke media koran Bala dan Jakcit pun Segera mengambil Korang-korang itu Dan membuangnya ke sungai Meski begitu Berita menyebar Dengan cepat Aib Bala sudah Sampai di mana-mana Kini dia pun mendapat Cacian dari tetangganya Sebagai penipu Malamnya Latika Menyuruh Bala Bersiap menghadapi Persidangan esok hari Bala tak mau hadir Dia bodo amat Tapi Latika bilang Jika ia tak datang Orang benar-benar Mengcapnya sebagai penipu Dan tak ada lagi Wanita yang mau Menikahi Bala Bala bilang Kau tak akan pernah tahu Rasanya dibully Latika menjawab Siapa bilang Aku tak tahu rasanya Kau menghadapi fase ini Hanya beberapa tahun Aku nih loh Sembur hidup Di komentari penampilanku Warna kulitku Diecek Dibully Dan Aku sudah melewati Itu semua Dan ironisnya Kau bahkan berada Di antara mereka Saat seorang gadis 10 tahun Diecek hitam Kau tak akan pernah bisa Memahami trauma mental Yang dilaluinya Seenak gundulmu ya Bilang aku tak mengerti Bala pun minta maaf Dan akan memperjuangkan Kasusnya kembali Di sisi lain Ayah Pari Menasihati anaknya Agar memikirkan Kembali keputusannya Masa cerai Hanya gara-gara Masalah sepele Namun ibu masih tak terima Bala telah menipu Mereka semua Sebelum menjalan di sidang Bala dan Latika Pergi reuni barang Teman-teman kelasnya dulu Dia minta maaf Ke pak guru Karena dulu Sering mengejeknya botak Tapi guru Tanpa mempermasalahkan itu Walaupun jadi sadar Dulu dia sangat sombong Dan menyesal Telah membiarkan Latika tertekan Atas bulian Dari dia Dan teman-temannya dahulu Lanjut cerita Kasus pengadilan pun dimulai Pengacara Pari Tetap mengklaim Pernikahan ini adalah Kebohongan Dan tetap ingin Membatalkan pernikahan Namun Latika Tak setuju Karena Pari Menikahi Bala Bukan karena rambutnya Tapi hatinya Namun pengacara Tetap membantah Meski Bala baik Kenapa dia berbohong Soal kebotakannya Bahkan pengacara Juga menyinggung Kulit hitam Yang dimiliki Latika Emosi Latika Meledak-ledak Karena pengacara Pari Sangat rasis Pari lalu berkata Aku melihat cermin Di kamar mandi Bala Yang setengah tertutup Jika dia sendiri Tidak bisa melihat Kenyataan Soal kepalanya yang botak Lalu bagaimana bisa Dia membiarkanku Melakukan hal yang sama Di sisa hidupku Apakah itu adil Bala memotong Jawaban Latika Dia mengakui Dirinya tak adil Dia juga tak bisa Memaksa Pari Untuk mencintainya Juga pernikahan Setengah hati Tidak akan berhasil Oleh karena itu Hakim pun mengesahkan Pembatalan perkawinan Antara Bala dengan Pari Setelah sidang Bala mengampiri Pari Dia minta maaf Dan mendoakan Pari Segera menemukan Kekasih yang ia idamkan Pari berhak Mendapatkannya Jadi mereka berdua pun Berdamai Dan tetap menjadi sahabat Bala tetap melanjutkan Pekerjaannya Sebagai pemasaran Namun Di tengah dia memasarkan Produk pemutih kulitnya Dia jadi teringat Kesalahannya terhadap Latika Dia merasa Tak masalah Dengan warna kulit Tak perlu mengubah Apapun yang melekat Di dalam diri kita Tinggal bagaimana Kita harus bersyukur Atas apa yang Tuhan berikan Bala telah menerima dirinya Berdamai dengan keadaannya Dia juga mengundurkan diri Dari pekerjaannya Dan lebih fokus Pada stand up Komedinya saja Dia pergi ke rumah Latika Namun ternyata Latika sedang Dilamar Hendra Kekasihnya Yang menerima Latika Apa adanya Bala senang Tapi dia juga sedih Dia berbicara berdua Dengan Latika Di luar Bala mengatakan Perasaannya pada Latika Bahwa kini Dia mencintai Latika 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 tak menerimanya Dia tak pernah Menyukai Bala Sekalipun Hendra Lelaki yang baik Menerima kekurangan Latika Dan sangat menyayangi Latika Dia tak mungkin Menghianati Hendra Tapi gak apa-apa Akan tetap menjadi sahabat selamanya Bala Bala tetap melanjutkan hidupnya Dia lebih fokus Kedalam stand up Komedinya Karena dia lebih bisa Bebas mengekspresikan hidupnya Dalam komedinya Dia menyeratkan pesan Dan Tidak Tidak Tidak